Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua pada kali ini akan saya bahas soal yang ada pada video sebelumnya yaitu ada ke bundaran fx sama dengan 5-2x gxnya 2x plus 7 maka berapa kfxnya nah kalau ada soal seperti ini kalian kerjakan dulu apa yang diketahui disini kan ada fungsi g bundaran f g bundaran fxnya kalian tulis dulu g bundaran fxnya berapa yaitu 5-2x 5-2x masih ingatkah untuk g bundaran fx bundarannya dihilangkan akan menjadi apa kurung maka g buka kurung gini kan ya fx sama dengan ini turun 5-2x lalu yang disini yang diketahui gxnya bukan fxnya maka gx disini 2x plus 7 kan fxnya berapa g fx disini kan gx maka pada fungsi gxnya diganti 2x plus xnya diganti fx ya oke gitu ya masih ingat saya kasih permisalan misal disini kan ini aslinya gfx tapi pada soal gx gx sama dengan 2x plus 7 kalau gx disini xnya saya ganti a maka disini 2x ditambah 7 atau bisa ditulis 2a plus 7 nah kalau gx ini saya ubah menjadi gfx maka kan xnya diganti fx ya maka disini menjadi x ini diganti fx juga ganti fx juga maka 2 dikali fx plus 7 gitu x xnya diganti fx xnya diganti fx maka menjadi 2x plus 7 nah disini maka menjadi gfx nah disini maka menjadi gfx nah ini gx gfx maka pada fungsi gxnya ini diganti fx menjadi 2 ini kan 2 buka kurung x xnya diganti fx fx tutup kurung ditambah 7 bisa dipahami enggak 2 2nya mana ini xnya mana diganti fx sebab disini gfx xnya diganti fx plus plus 7 7 itu ya maka diperoleh sama dengan 5 min 2x nah kalau udah ketemu seperti ini tinggal dikerjakan seperti biasa 2 dikali fx yaitu 2fx plus 7 sama dengan 5 minus 2x plus 7 pindah ruas karena kita mau mencari fxnya 2 kali fx sama dengan 5 min 2x min 7 plus pindah ruas menjadi negatif maka 2fx sama dengan min 2x 5 dikurangi 7 yaitu negatif 2 maka fxnya sama dengan ini kan perkalian pindah ruas menjadi pembagian min 2x min 2x min 2x min 2 per 2 maka fxnya kita sederhanakan ini bisa disederhanakan kan ya yang atas sama-sama eh kita faktorkan dikeluarkan angka 2nya 2 2 kali berapa yang hasilnya negatif 2 oh yaitu min x 2 kali min x kan min 2 ya 2 kali berapa yang hasilnya min 2 yaitu min 1 per 2 2 dikali min x yaitu min 2x 2 dikali min 1 min 2 oke gitu ya langsung aja dicoret 2 dibagi 2 kan 1 ya berapapun kalau dikali 1 ya hasilnya itu sendiri maka fx kita udah ketemu fxnya ketemu negatif x minus 1 gitu nah untuk video selanjutnya akan saya jelaskan kita bahas soal yang lain tipe soal yang lain misalkan disini saya punya kelihatan fx sama dengan berapa x min 4 misal ya gx nya sama dengan 3 min 5 x misal gitu hx nya ketemu hx nya 2x plus 7 nah misalkan gini coba kalian cari f bundaran g bundaran hx nya lalu ini pengerjaannya seperti biasa dari depan ke belakang baru kalian kerjakan f bundaran g bundaran hx nah lalu kerjakan juga dengan cara apa ini yang belum ya f bundaran bundaran buka kurung g bundaran hx nah coba kalian cari apakah dari ketiganya ini memiliki nilai nilai fungsi yang sama atau fungsinya sama apakah sama kalau sama maka berlaku f bundaran g h eh f bundaran g bundaran hx itu sama dengan f bundaran g dikerjakan dulu baru dibundarkan dengan hx dan sama dengan f bundaran g bundaran h dikerjakan dulu baru x ini ya kalau sama mereka memenuhi sifatnya oke kita ketemu di video selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati